Berikutnya ini adalah tokoh penggerak literasi nasional 2019. Pak Amin Hidayat dari Kepala Dinas Gerobokan. Beliau mengajak jurunya Pak Amin bisa. Hari ini saya itu vikon tiga tempat bersamaan. Oh Masya Allah. Ini halal-halal PGRI makasih saya pakai baju PGRI ini. Oke ini keluar sebentar nanti langsung ini langsung kita. Siap. Langsung sekarang ya Pak? Bisa ya? Santai aja kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iksan dan seluruh peserta vikon hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah 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 Sulai Allah Syedina Muhammad Wa'ala Ali Syedina Muhammad sama Badu. Syukur selantiasa kita panjatkan diri Allah Ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur? Karena hari ini kita dikumpulkan dengan dengan orang-orang baik. Orang-orang baik. Kita tahu bahwa saat ini banyak orang yang berkumpul-kumpul tapi belum tentu untuk kebaikan. Yang kedua, salam-salam kita turunkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW kepada seluruh keturunan beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya. Penghargaan tinggi-tingginya kepada pendahulu, para pendahulu, khususnya para berjuang di bidang politikan. Karena jasa pendahululah, maka kita bisa melanjutkan amanah ini dengan lebih baik. Ibu Bapak, izinkan saya bicara beberapa hal. Yang pertama, diperkenalkan saya, Amin Hidayat, Kepala Dinas Kedidikan Kabupaten Kedubukan. Saya mengaturkan Yang kedua, Ibu Bapak, gelora atau semangat literasi ini, jujur saja, diawali pertemuan saya dengan Bapak Satria Dharma. Saat itu saya masih menjadi guru di sebuah SMA, dan saya salah satu fasilitator nasional. Ada event nasional di mana Pak Satria Dharma bisa berbicara. Begitu tertariknya saya dengan beliau, saya terus undang beliau ke sekolah saya untuk berbicara dengan semua stakeholder. Gayung bersambut, ternyata karir saya terus berubah dari kepala sekolah menjadi kabit, dan menjadi kepala dinas. Saya secara pribadi sangat mendukung program ini. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan saudara muda saya yang sangat luar biasa, sangat brilian, Bapak Muhammad Iksan. Saya hunting beliau itu lama sekali. Dimulai perkenalan saya dengan Lik Murman itu kan sudah teman lama. Jadi ketika beliau ada acara kegiatan-kegiatan itu, saya sengaja nyambangi. Nah, kemudian memang, mengapa saya senang, saya respect dengan ini ya tadi, bolak-bolik Pak Satria Dharma itu, mengatakan bahwa perintah membaca itu, atau ikhrot, itu adalah perintah yang pertama dan utama bagi Muslim. Jadi Nabi diangkat itu dengan perintah pertama, ikhrot. Dan di situ menurut-menurut Pak Satria Dharma itu, menyimpulkan bahwa Jibril itu membawa tulisan. Artinya, kalau perintah membaca itu harus ada yang, ada tulisannya dulu, ada naskah dulu. Nah, di situlah maka, oh, saya harus dorong sebanyak-banyak penulis sebelum saya perintah untuk membaca pada seluruh insan pendidikan ini. Maka dari itu, singkat kata, atas dukungan media guru, kita sudah ada gerakan, apa namanya, dikelak sabu-sabu sampai gelombang tiga, kemudian sasis sabu, dan yang kemarin adalah satu kepala sekolah, satu buku. Jadi, di luar programnya Pak Asiksan, kita buat namanya saka sabu, yaitu satu kepala sekolah, satu buku. Mengapa satu kepala sekolah, satu buku ini bergulir? Karena dayung bersambut didorong oleh Ibu Bupati, Ibu Bupati Gelobogan. Ibu Bupati Gelobogan, Pak Amin, kalau hanya sekedar himbuan-himbuan, nanti enggak rata. Maka wajibkan, supaya rata semua mendapat ilmu dari media guru itu. Maka kami sampaikan kemarin, bahwa semua sekolah wajib mengirim satu guru. Ternyata, kepala sekolahnya Mary, jangan guru dulu Pak, kepala sekolahnya dulu. maka ada hampir seribu kepala sekolah sudah mengikuti pelatihan Saka Sabu. Kedepan, kami mohon kerjasama terus yang tidak dihenti dengan media guru. Kita akan satu, kita akan wajibkan satu sekolah minimal satu guru, minimal satu siswa. Maka kita punya 2.000 TK PAUD, punya 970 SD, punya 154 SMP, Insya Allah itu nanti adalah secara bertahap kita minta diagindakan dan terus bekerjasama dengan media guru. Sekali lagi, yang kita gelurakan adalah jangan pernah mati sebelum menulis buku. Jangan pernah mati sebelum menulis buku. Dan saya mohon terus bersemangat seluruh insan penulis ini dan mulai sekarang jangan sekedar menulis buku. teruslah berdoa, teruslah berjuang saudara-saudara akan menjadi penulis-penulis buku yang hebat dan handal. Mulai sekarang niatkan untuk menulis buku yang terbaik. Saya kira itu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amin. Kami terhormat sekali diselat kesibukan yang padat sampai tiga video conference masih menyempatkan diri dan menyapa kami semua. Pak Amin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin, Pak. Baik. Teman-teman, Anda sudah mendengarkan secara langsung ada kepala kemenak yang tergerak untuk menulis, ada kepala di dalam pendidikan yang terpikir. Kalau Anda yang berada di lapangan, Anda sudah buat tokoh ini secara langsung insya Allah akan memudahkan Anda terima kasih telah menonton.